Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebut jika pasukan Israel sudah paham dan sudah mengantongi cara untuk berperang melawan Hamas. Hagari mengklaim bahwa dalam operasi militernya di jalur Gaza, militer Israel sudah dapat memisahkan warga sipil yang tidak terlibat agar tidak menjadi sasaran. Juru bicara militer Israel. Juru bicara militer Israel. Juru bicara militer Israel. Komentar Hagari muncul setelah Presiden Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel berisiko kehilangan dukungan internasional karena melakukan pengaboman tanpa pandang bulu selama perang dengan Hamas di jalur Gaza berlangsung. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan menegaskan bahwa Israel tetap bersikeras akan menghancurkan Hamas Namun Galan membantah bahwa Israel memiliki niat untuk tinggal secara permanen di jalur Gaza Galan menyebut bahwa pihaknya hanya berniat untuk menjaga keamanan negara dan warganya di sepanjang perbatasan Israel dan Gaza